Intro Satlantas Polres Nganjuk dalam memberikan kenyamanan warga jelang perayaan Natal dan Tahun Baru akan melakukan rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas dilakukan karena diperkirakan jalan di Nganjuk akan mengalami kemacetan pada malam Tahun Baru. Inilah penjelasan Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Dini Andisa Rahmat. Dari 2022 ke 2023. Jadi dari dua hari nanti kita akan laksanakan rekayasa lintas khususnya di sekitar alun-alun. Cuma untuk pelaksanaan penutupan itu fleksibel. Jadi ketika kegiatan belum mulai kita masih laksanakan pencairan atau kita buka. Tapi jam mendekati pelaksanaan kegiatan mungkin langsung akan kita laksanakan langsung rekayasa lintas. Ketika ada kemacetan di Sipang-Pakai Kren yang biasanya terjadi, kita melaksanakan pola-pola rekayasa lintas seperti tahun-tahun sebelumnya. Adanya konvoy, kebiasaan konvoy di malam Tahun Baru bagaimana? Jadi sebelum pelaksanaan operasi lintas ini, Polres Nganjuk sendiri telah melaksanakan kegiatan diting yang ditingkatkan. Dengan tadi, KRDD, Jaya Setambah, Jaya 2. Kemarin kita sudah melaksanakan sekitar 12 nanti. Ada sekitar 500 kendaraan yang kita amankan karena menggunakan pertama, nalpot robot. Kedua, TNKB yang tidak sah atau bisa tidak menggunakan TNKB, itu TNKB yang langsung. Harapan kami, setelah kami adakan kegiatan itu, masyarakat sudah paham untuk tertip dolaritas. Intinya tidak melaksanakan konvoy, apalagi menggunakan nalpot robot. Konvoy itu sudah tentu dilarang. Jadi nanti kita akan dibawa kepada masyarakat dalam pelaksanaan perayaan Natal dan TNKB ini. Mari sama-sama kita melaksanakan kegiatan yang positif. Hindari konvoy atau arah-arakan, kemudian hindari miruman kelas atau nalpot robot. Mari kita sama-sama ciptakan kabupaten Nganjuk ini yang menyenangkan, yang aman di tempat ini. Dari Nganjuk, Hari Adi Suandito, Karda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.